Halo Ceyang, bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik aja Nah kali ini aku bakal ngebahas webtoon baru Dan webtoon ini lucu juga Jadi webtoon ini berjudul As You Wish My Lady Yang dimana ditulis oleh Hasnaul Husna dan bergenre romantis Nah webtoon ini diperankan oleh seorang pria Yang bernama Fathian Dan pemeran wanita yang bernama Tina Nah webtoon ini bercerita tentang kisah seorang pria Yang dimana pria ini terkenal sebagai pria yang cool Tampan dan juga populer di kampusnya Tetapi si pria ini ternyata memiliki sebuah rahasia Yang dimana rahasianya ini tiba-tiba diketahui oleh seorang wanita Yang pada saat itu sedang berjalan menuju ke dalam sebuah ruangan Yang di dalamnya terdapat pria tersebut Saat itu si Tina pun terkejut Dan akhirnya ia meninggalkan ruangan tersebut Tanpa sepatah kata pun Nah karena sifatan ini terlalu fokus dengan goyangan tarian rahasianya tersebut Akhirnya dia tidak mengetahui siapa si perempuan yang melihat dia sedang melakukan goyangan itu Hal itu terjadi karena si Fathian ini tidak memakai kacamatanya saat bergoyang Jadi wajahnya si Tina itu tidak kelihatan jelas di matanya si Fathian Nah setelah rasa penasarannya si Fathian terhadap seorang cewek yang melihat dia itu Yang dimana dia tidak bisa mengetahui cewek tersebut Akhirnya si Fathian ini bertemu dengan si Tina Dan Tina berniat untuk menyampaikan kepada Fathian Bahwa ialah yang telah melihat Fathian sedang melakukan goyangan rahasianya dia Tetapi hal itu tidak terjadi Sampai akhirnya si Fathian ini menyelamatkan Tina Dari seorang om-om Yang dimana om-om ini adalah orang yang datang ke tempat kerjanya si Tina Dan memaksa Tina untuk bersama dia Nah ketika si Fathian menyelamatkan Tina Nah disitulah Tina mengatakan bahwa Dialah yang melihat si Fathian sedang menarik dengan tarian rahasianya Nah pada saat itu si Fathian ini merasa takut Kalau si Tina ini akan mengungkapkan rahasianya dia Dan dia memohon kepada Tina Agar Tina tidak mengungkapkan hal tersebut Nah si Tina ini memang tidak mengungkapkan hal tersebut Tetapi dia memberikan syarat kepada Fathian Bahwa Fathian harus menjadi pacarnya Nah si Fathian ini kaget karena Dia belum pernah sama sekali menjalani hubungan asmara dengan seorang wanita Tetapi si Tina mengatakan bahwa hubungan mereka ini Hanyalah hubungan pura-pura saja Dan akhirnya lagi si Fathian ini kemudian Menyetujui apa syarat dari si Tina Nah untuk memulai hal tersebut Si Tina ini meminta Fathian untuk berfoto mesra dengan dia Agar supaya om-om yang ingin mengganggu dia itu Tidak lagi mendekatinya Dan akhirnya foto mereka pun terjadi Gimana Jay yang tertarik dengan Webtoon ini? Kalau kalian tertarik kalian tinggal buka aja di aplikasi Webtoon Karena Webtoon ini termaksud Webtoon yang masih baru Episodenya baru 3 episode Jadi kalian bisa mengikuti Webtoonnya secara bertahap Oke mungkin itu aja reviewan aku kali ini Maaf kalau misalnya penjelasan aku kurang jelas Dan bagi kalian yang udah nonton video ini Aku ucapin terima kasih banyak Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel aku Agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video aku selanjutnya Dan Jay yang see you di video selanjutnya Bye bye